Stephen Indra Wibu, pendiri Mualaf Center Indonesia turut mengomentari pernikahan Alvin Faiz dan mantan istri Zikri Daulai, Haini Rahman pada tanggal 14 Agustus 2021 lalu. Stephen mengaku sengaja menutup rapat aib dari Alvin Faiz. Lebih lanjut, Stephen Indra Wibu juga menyinggung tudingan penggelapan dan ayayasan Azizikra yang dilakukan Alvin Faiz. Ia pun mengancam akan mengungkapkan bukti atas hal tersebut. Pendiri Mualaf Center Indonesia, Stephen Indra Wibu ikut mengomentari pernikahan Alvin Faiz dan Haini Rahman yang menjadi heboh di publik. Ia terlihat mengomentari sebuah akun gosip yang menyinggung pernikahan sejoli tersebut. Namun, Stephen justru mengaku mengetahui aib Alvin Faiz pada 2 tahun lalu atau tahun 2019. Menurut Stephen Indra Wibu, jika masyarakat mengetahui semua aib Alvin Faiz pasti akan menimbulkan kehebohan. Kalau semua orang tahu apa yang terjadi 2 tahun kebelakang seperti yang diketahui Tim Mualaf Center Akwat, bakalan lebih kaget. Namun yaitu, aib harus ditutupi. Banyak hal yang sudah Alvin sendiri klarifikasi. Ungkap Stephen Indra Wibu melalui etmak garis bawah info, dilansir pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Tetapi, permasalahan Alvin Faiz sudah berbuntut panjang. Mulai dari perceraian dengan Larissa Chow, isu perselingkuhan, menikah lagi dengan Haini Rahman, hingga yang terbaru tuduhan penggelapan dana umat untuk berfoya-foya ke hotel ternama. Namun, polemiknya sudah mulet kemana-mana. Ya sudah kami awasi dari jauh, dan jika memang sampai keurusan umat, maka akan kami buka ke masyarakat sebagai tahgier umum. Sambungnya, melalui Instagram pribadinya atsteven.imbra.wibu, ia memperlihatkan beberapa direct messages DM orang-orang yang merasa ada penggelapan dana di yayasan Azizikra. Bahkan, ada yang mengklaim mengetahui kebohongan Alvin Faiz luar dan dalam. Apa yang saya katakan di sosmed TTG 2 tahun lalu adalah tentang Azizikra. Jadi, untuk pengikut setia Alvin, jangan sampai taklit kepada makhluk, tunduk hanya pada Allah. BTW juga jangan DM isinya tau siyah kesaya tanpa tau duduk permasalahannya, tulisnya. Namun, pihak Stephen Indrawibowo mengaku tidak mengurusi kehidupan pribadi Alvin Faiz, baik soal pernikahan atau perceraian. Steve pun berharap agar Alvin siap jika aib atau bukti-bukti soal sikapnya dibongkar ke publik. Apalagi, jika Alvin Faiz telah menaruh urusan pribadinya di media sosial. Stephen merasa mantan suami Larissa Chow itu telah siap, dan sampai saatnya tiba akan dijadikan pembuktian terbalik. Ana harap Antum siap-iap bukan aib yang dibuka. Namun demi menghindari fitnah dan satu pesan sederhana saya buat Alvin, Saat urusan pribadi sudah Antum taruh di sosmed, berarti sudah siap urusan privasi Antum menjadi konsumsi publik, so, santai saja seharusnya, pesan Stephen Indrawibowo kepada Alvin Faiz. Terima kasih telah menonton!